Akhir PKS bawa kabar buruk untuk AHY soal Capres 2024, sudah yakin 99,9 persen. Jadi saat ini masing-masing Demokrat, Nasdem dan juga PKS, seolah lagi berebut cawapres. Gak ada yang mau mengalah, politik kok ngalah. Hahaha, bahkan Surya Paloh sempat patah semangat dan bilang kalau gak masalah Demokrat dan PKS gagal berkoalisi dengan Nasdem. Nasdem tidak ada beban sama sekali. Hahaha, ini gimana sih sebenarnya? Lalu PKS mencalonkan Ahmad Yeryawan, mantan gubernur Jawa Barat atau Kang Akhir. Nah, ini pun sudah menjadi soal. Antara Nasdem dengan PKS, jadi soal. Apalagi dengan Demokrat. Ini menjadi masalah yang sangat serius, rebutan cawapres. Ini akan menjadi kunci yang memungkinkan koalisi mereka ambiar layu sebelum berkembang. Wakil Ketua Majelis Yuro PKS Ahmad Yeryawan bawa kabar buruk untuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Pasalnya, Ahmad Yeryawan menyatakan dirinya sudah memiliki kecocokan untuk jadi cawapres Anis Baswedan. Hal itu disampaikan Ahmad Yeryawan saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan pelatihan relawan advokasi PKS Minggu 30 Oktober 2022. Politikus yang akrab di Sapa AHYR itu menyatakan PKS saat ini sedang mencoba mempertemukan dirinya dengan Anis. Perjodohan itu dilakukan untuk menemukan kecocokan antara dirinya dengan Anis Baswedan. Namanya ya, kita saat ini nampaknya sedang mempertemukan kemistri antara apa yang diinginkan oleh PKS. Bahkan mantan gubernur Jabar itu menyebut sudah memiliki 99,9 persen kecocokan dengan cawapres Partai Nasdem itu. Sementara Presiden PKS Ahmad Syeku menyatakan PKS siap mendukung AHYR berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang, Ahmad Syeku juga terang-terangan ingin agar AHYR mendampingi Anis Baswedan di 2024. Itu sesuai dengan amanat majulis Syoro PKS dan Munas PKS, di mana salah satu kadernya kita ingin berusaha melahirkan kadar yang bisa menjadi pemimpin negeri ini, ucap Ahmad Syeku. Syeku berharap amanat tersebut bisa jadi kenyataan dengan menduetkan Anis AHYR di Pilpres 2024. Mudah-mudahan Allah takdirkan, Allah mudahkan jalannya, dan mudah-mudahan acara hari ini menjadi starting point untuk mempersatukan kadar-kader pemimpin bangsa ini. Demikian harapnya. Ada Anis dan ada Kang AHYR dan mudah-mudahan bisa berjodoh untuk memimpin negeri ini. Demikian sambung dia. Syeku pun menutup pernyataan dengan pantun. Pantun itu mengsinyalkan keindingan kuat PKS agar Anis memilih AHYR sebagai penggampingnya. Berbukalah dengan yang manis, segarkan badan sampai di leher. Terima kasih kepada Pak Anis bisa bersanding dengan Kang AHYR, ucap Ahmad Syeku. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anis Baswedan, menyembangi kantor DPP Partai Keadilan Sejatera di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu 30 Oktober. Dalam kesempatan itu, Anis yang menjadi narasumber dalam acara pelatihan relawan advokasi PPKS sempat melakukan perbincangan dengan Presiden DPP PKS Ahmad Syeku dan Wakil Ketua Majelis Syuruh DPP PKS Ahmad Heriawan atau AHYR. Kita ngobrol sebelum acara mulai mengobrol, diskusi dengan Pak Presiden PKS dan Pak Wakil Ketua Majelis Syuruh. Kita mendiskusikan banyak hal, kata Anis. Anis tak mengungkiri dirinya membicarakan agenda pemilu 2024 dengan Syeku dan AHYR. Pembicaraan itu berlangsung santai dan belum ada kesepakatan. Perlu diketahui, mantan gubernur DKI Jakarta ini mengutarakan perbincangan berlangsung dengan suasana kebersamaan. Terlebih, PKS sudah mendukung Anis sejak di DKI Jakarta. Prosesnya mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kebersamaan kita sudah ada selama ini kita teruskan ke depan. Ujar Anis. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuruh DPP PKS AHYR mengakui sempat melakukan perbincangan dengan Anis. Perbincangan itu dilakukan berlangsung hangat dan santai. Presiden PKS Ahmad Syaiqo juga menyebut Anis sebagai tamu spesial. Terima kasih telah menonton!